Hari ini kita akan menceritakan seseorang yang bernama Udin. Udin adalah siswa kelas 3 SMP dan dia sekelas dengan Adiba. Tapi sayangnya, Udin adalah anak yang nakal. Hampir setiap hari dia membuat masalah. Aduh, susah banget sih ini soal-soalnya. Paling mahal dari ulangan harian. Aku gak ada semua yang dipelajari. Hei Adiba, nomor 1 dong sampai nomor 15. Busat, apaan si Udin? Belum lah. Boong lu, awas lu ya. Kalau yang ini harusnya jawabannya begini sih. Shhh, shhh, Clarissa. Heh, monyet, Clarissa, monyet. Jangan pura-pura gak denger lu ya. Apa sih Udin? Nomor 16 dong, sampai 30 doang. Jawabannya apa? Belumlah. Boong lu, mana gua lihat. Apaan si Udin udah deh. Kasih ke gua gak kertas jawabannya. Sini. Gila lu ya. Kasih ke gua. Ibu, si Udin nyontek nih. Udin, keluarkan kamu dari kelas. Hanya dari sumber masalah, ada kamu di sini. Keluar. Rasain lu, pergi lu sana. Tahik dah, pelit amat lu jadi orang. Orang pelit itu, masuk neraka loh. Dasar orang gila. Adiba, aku duluan ya. Hati-hati ya, Clarissa. Si Clarissa kok bawa motor sekarang. Kan kakaknya sudah pulih ya. Jadi motornya di sini, dipakailah sama si Clarissa. Enak ya, dia sekarang kemana-mana bawa motor. Itu juga, dia bawa motor yang deket-deket aja. Gak pernah tuh si Clarissa jalan yang jauh. Terus, lo pulang jalan kaki. Nih, gua sama Iam. Enak ya mereka yang punya motor. Gak capek-capek harus jalan kaki. Gua harus minta ke mbak gua nih. Awas aja kalau gak dibeliin. Selama di perjalanan pulang, Udin masih berpikir tentang keinginan memiliki sebuah motor. Dalam hatinya, dia benci sudah dilahirkan dari seorang ibu yang miskin. Jadi membuat hidupnya sekarang kesusahan. Ma! Ma! Ma udah bikinin telur ceplok. Enak loh kesukaan kamu, Udin. Gih, makan ini. Telur ceplok lagi. Udin mau motor, Ma. Beliin Udin motor kayak anak-anak yang lain. Duit dari mana, Udin, untuk beli motor? Lah, lebih giat lagi lah, Ma, kerjanya. Ma hanya buru cuci. Hari ini aja hujan terus. Jadi Ma belum dapat uang. Pakai alesan lagi. Bilang aja Ma, les cari duit. Besok-besok ya. Insya Allah. Nabung dulu, baru beli motor. Sekarang makan telur dulu yang udah Ma masakin ya. Makan tuh telur. Asyafirullah. Mending Udin makan di luar. Bisa-bisa, Udin bisa ular makan telur mulu. Ya Allah, udah sengaja dimasakin padahal. Asda, kita mau makan apa? Dewa, gimana kalau sore ini kita makan ramen aja? Bagus juga, Idolo. Yaudah yuk, ayo kita makan ramen. Aduh. Maaf ya, Kak. Gak apa-apa. Tapi, lihat-lihat dong kalau jalan. Iya, Kak. Sekali lagi maaf. Kamu gak apa-apa, Asda. Enggak sih. Cuma perasaan. Kok kayak kenal sama anak tadi? Siapa? Yaudah yuk, gue udah lapar nih. Gue yang traktir ya. Lo traktir mulu. Sekarang bagian gue ya, Dewa, yang traktir lo. Eh, lo, lo. Kenapa lagi, Asda? Kok dompet gue gak ada ya? Lo tadi bawa atau ketinggalan di rumah dompetnya? Gue bawa tadi. Alah, ternyata cuma ada 150 ribu doang. Miskin amat tuh, cewek. Ini dompet cuma tebalnya doang. Duitnya kagak ada. Nasib, nasib. Tapi lumayan lah. Bisa beli buat sekali makan yang enak. Daripada gue makan telur mulu di rumah. Kok bisa-bisanya sih, Hujan? Padahal mau nongkrom sama anak-anak. Reset banget lah. Main Mobile Legends aja dah. Selamat datang ke Mobile Legends. Lah, ngapa hain, Mak Wanelpon? Ganggu aja dah. Duh, si Udin gak diangkat lagi. Padahal mau minta jemput. Raset deh, jadi ganggu kan. Gue diemin aja dah. Paling mau kita jemput. Takah sendiri, hujan-hujan pakai keluar rumah. Si Udin tidur kau ya? Saya tunggu aja deh di sini. Semoga hujannya sebentar lagi berhenti. Besoknya, Udin mau bersiap ke sekolah. Ketika melihat ke meja makan, belum ada satupun makanan terhidam. Seketika, Udin marah kepada ibunya. Mak, gila kali ya. Jam segini belum ada makanan di meja. Mau Udin ke sekolah sambil perut kosong. Mak sakit, Udin. Mungkin gara-gara kemarin kehujanan. Sarah sendiri, hujan-hujan malah keluyuran. Udah tua itu bukannya diem di rumah. Udin, tolonglah beliin mak obat. Enak kau aja nyuruh-nyuruh. Mau Udin kesiangan masuk sekolah. Mak kok menggigil begini ya? Sebentar aja Udin. Mak udah gak kuat jalan. Mak butuh obat. Tolong beliin ke apotik. Beli sendirilah. Jangan pura-pura sakit. Nerepotin A aja hidupnya. Ya Allah, tegak banget si Udin. Biarin deh. Biar Mak aja yang beli sendiri. Akhirnya Udin pergi ke sekolah. Dan melihat motor Clarissa yang terparkir tanpa melepas kuncinya. Pikiran jahat Udin langsung mulai keluar. Dan mengambil kesempatan untuk mencurinya. Si Clarissa bohudo juga ya. Pakai segala ketinggalan kunci motornya. Bisa gue ambil di motornya. Nanti tinggal gue modif aja sedikit. Ahai, jadi milik gue deh. Akhirnya gue punya motor juga. Gue embat ah. Tolong, motorku dicuri. Tolong. Sambil tertawa senang, Udin mempercepat laju motornya. Kali ini mimpinya mempunyai sebuah motor akan terhujud. Udin sekali-kali melihat ke belakang. Takut ada yang mengikutinya. Namun dari kejauhan, terdapat sosok ibu yang sedang menyeberang. Lalu... Tak disangka, ternyata Udin menabdak ibunya sendiri yang sedang akan membeli obat. Mak! Bangun, Mak! Bangun! Maafin Udin, Mak! Maafin Udin! Udin begitu terpukul. Dia merasa menyesal. Tapi penyesalan Udin sudah terlambat. Lalu Udin dilarikan ke kantor polisi. Dia ditangkap atas semua tindak kejahatan yang dia perbuat. Terima kasih telah menonton!